PENELUSURAN MISTERI DI CEPURI 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 DI CEPURI PENELUSURAN MISTERI DICEMPURID PENELUSURAN MISTERI PENELUSURAN MISTERI kanjeng Panembaan Sinopati atau Sutawijoya itu menikah kalian terus di ngelangunan rendok kesungguhkan lebih kasar Sampun kacatet sejarah Mataram unggul Mataram joyo Mataram mukti kanti janji suci ikating tali asmoro dengan tanah semangat dengan nama-nama tanah atau tanah patulau tanpa selatan sadirini Mataram amangatik pesekadah mengsah musuh Mataram cilik 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 randilopopo maka nih Panembaan Sinopati gulik koncol gulik senjoto gulik pitulungan orang meneng kini tok gandeng jeneng dien karu arti pati tonggit nak ratak dikabatukan cekorak dikabatkan kurasa menang ya nah kalau dari penamaan cempuri sendiri memang berasal dari kata apa sih itu artinya cempuri kuih pintu gerbang hmmm jadi pintu gerbangnya istana kerangtoni sekengri ketemuneh cahyo lukuri cahyo suci sekolah cempuri kuih jadi kak asmo cempuri jadi semangat mengidul kakai itu tinggelap sekolah emas inton rojo bro nabrik iya 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 dirasa cukup mediator pun disadarkan berita yang 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 ini yang yang apa ya namanya buruk auranya negatifnya besar ya setinggi ini setinggi ini setinggi ini bubuk terusnya pakaian kainannya itu merah atribut yang digunakan itu ...atribut yang digunakan jarik, jarik segini. Sama seperti orang-orang Jawa, jaman dulu. Matanya, makanya seperti bulat. Putih? Putih. Ini kalau dalam manusia sendiri, kisaran umurnya sekitar berapa? Paling kalau dalam manusia, sekitar umur 100-an. Baik, terima kasih, Mas Jalak. Ya, sama-sama. Entah mengapa, ada sesosok makhluk yang tak suka melihat aktivitas kami. Ini tiba-tiba ada satu mediator yang tampaknya ingin beri interaksi dengan kami. Dan tampaknya tidak suka dengan kehadiran kami di sini. Kita coba cari tahu. Ia langsung merasuk dan sulit dikendalikan. Sepertinya, ia hendak menyerang kami. Pak Kusumo langsung waspada. Di tengah suasana yang tak terkendali, Mas Jalak coba berkonsentrasi untuk melukiskan sosok makhluk yang bersemayam di raga mediator. Suasana semakin mencekam. Sang makhluk menantang Pak Kusumo untuk beradu ilmu. Pertarungan pun terjadi. Makhluk yang mengganggu kami nampak penasaran. Ia terus saja berusaha menyerang Pak Kusumo. Ya, nampaknya mediator ini sulit sekali untuk dikendalikan oleh kami karena terus menyerang kami. Nampaknya dia tidak suka sekali dengan kehadiran kami di sini. Akhirnya, Pak Kusumo bisa mengendalikan makhluk ini. Kami pun mencoba memberanikan diri untuk menggali informasi. Sayangnya ia memilih diam. Terpaksa, mediator pun disadarkan. Tetap di dua dunia.